Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bareng aku Rini Tawar Dengi Di videoku kali ini aku bakalan host tour rumahku sendiri dan gimana sih selengkapnya? Pokoknya tolong terus videoku sampai akhir Kali ini baru mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe dulu channel aku ya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasinya supaya kalian terus update video terbaru dari aku teman-teman Dan jangan lupa juga untuk kasih komentar kalian di kolom komentar Pastinya komentar yang bangun dan positif untuk aku supaya kedepannya aku bisa buat video lebih baik lagi teman-teman Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videoku kali ini ya Tawang terus videoku sampai akhir, jangan di skip ya teman-teman Dan ini adalah tampak depan rumahku teman-teman Untuk desain sederhana saja, untuk tembok ini aku pilih pakai keramik Dan untuk pemilihan warna, aku memilih warna yang soft karena aku tidak suka warna yang cerah teman-teman Untuk pagar, aku juga memilih warna putih dan desain yang minimalis Karena menurutku meski sederhana tapi terlihat lebih cantik dan menurut aku lebih terlihat mewah aja sih teman-teman Lanjut kita lihat terasnya ya Untuk teras sederhana saja teman-teman karena memang ukuran rumah yang sangat minim Jadi aku memang utamakan untuk bisa memanfaatkan lahan ini ya bisa parkir mobil dan juga motor Kalian bisa lihat teman-teman di depan rumahku itu ada rumah yang memang sama sekali belum direnovasi Ya seperti itu awal mula rumahku teman-teman Dan disini aku cuma punya dua tanaman asli yang memang aku taruh disitu untuk mempercantik Dan yang pastinya untuk kelihatan rumah lebih segar aja teman-teman Disini juga ada pacul, ada ember, ada bangku Itu untuk alat bersih-bersih sih teman-teman Nah seperti di pojok itu juga ada sapu dan juga ada alat-alat bersih lainnya Dan untuk hiasan aku taruh laribek beserta tanaman artifisial Disini aku juga punya rak sepatu dan bangku yang memang untuk duduk santai disitu teman-teman Eh itu ada anak aku Anak aku tuh lagi aktif-aktifnya teman-teman Jadi dia memang lagi suka mundur-mandir kesana kemari Karena memang dia juga udah bisa jalan Makanya dia nangis waktu aku tahu di luar Untuk pernak-pernik yang ada di terasku ini Sudah pernah aku buatin videonya teman-teman Kalian bisa langsung cek aja di video aku sebelumnya Untuk pemilihan keramik sendiri teman-teman Aku memang pilih yang warna soft Aku nggak tahu ya Aku nggak terlalu suka sama keramik yang terlalu banyak motif Kalau dilihat tuh menurut aku pusing gitu ya Dan untuk yang ini aku pilih keramik yang ada serat kayunya gitu Coklat Karena aku nggak tahu ya Aku lagi suka aja jadi aku pilih warna coklat Untuk selanjutnya langsung aja kita masuk ke ruang tamunya Nah untuk ruang tamu sendiri aku udah pernah review ya Sebelumnya aku udah pernah buatin videonya di room tour ruang tamu Masih sama teman-teman Nggak ada yang terlalu banyak berubah di ruang tamuku Untuk wall dekornya masih sama seperti yang sebelumnya Untuk penempatan pun juga nggak banyak berubah sih teman-teman Gorengnya juga masih sama Dan untuk hiasan di ruang tamuku ini juga masih sama teman-teman Untuk lebih lengkapnya ya Kalau kalian tertarik Kalian bisa langsung aja ya Cek di videoku sebelumnya Di room tour ruang tamuku teman-teman Dan yang berubah ini nih teman-teman Aku pakai playmate gitu Jadi sebelumnya itu adalah karpet bulu warna hitam Tapi aku ganti karena memang Ini lebih praktis aja sih Kalau misalnya basah ataupun terkena tumpah makanan anak aku Jadi tinggal dilap aja teman-teman pakai tisu basah Atau kain basah itu udah langsung bersih Nah disini tadinya juga ada meja Tapi dibongkar sama suamiku Karena anak aku waktu itu pernah Kepentok gitu bibirnya berdarah Jadi dibongkar teman-teman Untuk selanjutnya Kita langsung ke kamar ya teman-teman Jadi kamar di rumahku ini cuma ada satu Karena untuk bangunan awal Memang cuma ada satu kamar teman-teman Dan untuk ruang tamu dan juga kamar Memang asli belum direnovasi sama sekali Bangunan asli dari awalnya Dan di kamar ini aku pasang wallpaper teman-teman Karena aku suka warna abu-abu Jadi ya aku pilih wallpaper abu-abu Mungkin next video aku bakalan buat kamar aku lebih Apa ya lebih cantik Ataupun aku bakalan makeover Kamar aku kayak gimana Pokoknya tontonin terus ya video-video aku teman-teman Bisa kalian lihat ya Memang sempit banget Untuk ukuran kamarnya Tapi Alhamdulillah Masih bisa tidur dengan nyaman Barang sama anak aku Sama suamiku Dan untuk barang-barang disini Banyak banget sih yang aku beli dari Lazada teman-teman Jadi memang kebanyakan barang-barang yang aku punya itu Aku beli di Lazada Ataupun aku beli di Shopee teman-teman Untuk makeup aku Dan lain sebagainya itu Aku taruh di pouch teman-teman Jadi memang aku gak punya meja rias Next mungkin aku bakalan beli ya teman-teman Mudah-mudahan ada uang cukup Untuk bisa membeli meja rias Yang sesuai dengan keinginan aku Dan ini aku juga taruh disini Ini rak ataupun Apa ya tempat untuk gantung pakaian gitu Ini udah pernah aku review Di video aku sebelumnya Ini aku beli Ikea Jadi ini adalah produk Ikea Dan ini juga adalah produk Ikea Ini sebenarnya itu tapak meja gitu loh teman-teman Yang kotak-kotak hitam inputi ini Tapi aku buat penutup dari scab ini Jadi ini aku beli di Lazada teman-teman Ini tuh produk dari Ikea Pokoknya untuk selengkapnya Kalian bisa langsung aja cek video aku sebelumnya Tentang review produk Ikea yang ada di rumah aku Disitu udah aku sebutin produk Ikea apa aja Yang aku punya di rumah teman-teman Disini aku juga taruh karpet teman-teman Ini karpet aku beli di Carrefour Memang sangat kecil sekali ya teman-teman Untuk ukuran kamar Apalagi aku udah punya anak Mudah-mudahan nextnya aku bisa buat kamar Untuk anak aku Untuk beberapa barang teman-teman Seperti lemari ini Ini peninggalan almarhum nenoy aku Masyawet banget Disini aku taruh ada selimut anak aku Dan juga aku taruh sejadah Biasanya kalau aku gak Sholat di tempat sholat Biasanya aku di kamar teman-teman sholatnya Jadi ini biasa aku gunakan Untuk sholat teman-teman Nah biasanya aku kalau tidur itu Disitu menghadap kibla teman-teman Untuk mejanya sendiri Ini juga ada Pernah aku review ini Barang Ikea Produk Ikea Namanya Ikea Gledam Kalian bisa cek aja langsung Di video aku sebelumnya Ini juga tanaman Ikea Ini Vejka Dan untuk potnya aku juga udah pernah review Kalian bisa cek aja di video-video aku sebelumnya ya teman-teman Selanjutnya Tepat di samping kamarku Ini ada ruang sholat teman-teman Meskipun sangat kecil Alhamdulillah Ada ruang sholat Jadi kalau ada tamu main ke rumahku ini Alhamdulillah bisa sholat disini Jadi membuat mereka juga lebih nyaman teman-teman Untuk bisa beribadah dengan tenang Meskipun sempit Ini alhamdulillah sih teman-teman Bisa aku untuk sholat nyaman Dan yang terpenting adalah Sholat itu harus khusyuk ya teman-teman Untuk wall dekor standingnya Sudah pernah aku review sebelumnya ya teman-teman Disini juga pastinya Ada perlengkapan sholat Ada sarung Dan juga ada mukena Dan untuk rak pakaian ini Sudah pernah aku review juga Di produk Ikea Ini adalah produk Ikea Jadi di bawahnya itu bisa aku taruh Nah kayak gini nih Ini ada laptop Ini laptop suami aku Dan juga disini ada laptop aku Jadi mudah banget sih Kalau misalnya ada box-box Atau kotak-kotak juga bisa ditata Jadi bisa lebih rapi Dan juga bisa taruh beberapa barat Jadi bisa menghemat tempat juga teman-teman Meskipun kecil Dan sempit kelihatannya Tapi menurut aku Aku bersyukur karena Cita-citaku Aku pengen punya rumah Yang ada ruang sholatnya Alhamdulillah tercapai teman-teman Mudah-mudahan Nextnya aku bisa punya rumah Yang lebih besar ya teman-teman Doanya ya Semoga aku punya Ruang sholat yang lebih besar lagi Dan napasnya Makin semangat ibadahnya Dan disini Kenapa sih aku taruh Rak pakaian ini Ini aku beli Namanya Ikea Riga Teman-teman Aku beli di Lazada Dan kenapa sih Aku taruh pakaian disini Karena Lemari aku tuh udah sempit Teman-teman Jadi ada beberapa pakaian Yang udah gak bisa Ditaruh di lemari Jadi aku Beli Rak pakaian ini Untuk menghemat Tempat juga Teman-teman Jadi biasanya Pakaian yang sudah Aku cuci Terus kering Aku taruh disini Teman-teman Jadi itu Beberapa pakaian yang memang Belum aku gosok Teman-teman Menurut aku Jadi praktis aja sih Kalau aku pakai rak pakaian ini Menghemat tempat Pastinya karena rumahku Juga kecil Oke selanjutnya Kita ke area belakang Ya teman-teman Mungkin kalian juga Udah pernah lihat Videoku sebelumnya Di kitchen tour teman-teman Aku udah pernah kitchen tour Ini adalah Dapur kecilku Dapur miniku Meskipun kecil Tapi alhamdulillah Teman-teman Aku nyaman Untuk masak disini Dan perlengkapan Masak juga Alhamdulillah memadai Teman-teman Aku belum punya kitchen set Jadi aku masih pakai Gordon kolong dapur Dan aku juga pengen banget sih Untuk make cover Dapur ini Aku pengen ganti tuh Wall decor gitu Jadi aku pengen banget sih Dapur aku itu terlihat lebih Cantik lagi teman-teman Mudah-mudahan ya Di next video Aku bisa make cover Dapur aku Aku juga pengen banget tuh Punya Rak piring Yang tertutup Dan aku juga pengen Ganti Gordon kolong dapur Karena dari awal Gordon kolong dapurku itu Belum ganti-ganti teman-teman Untuk video selengkapnya Kalian bisa lihat ya Di kitchen tour Di video ku sebelumnya Teman-teman Untuk area belakang ini Awalnya adalah Lahan kosong Jadi ini bangun sendiri Teman-teman Dengan budget seadanya Jadilah ruangan ini Awalnya suami aku tuh Pengen Untuk buat kamar lagi Satu lagi disini Tapi berhubung Aku tuh pengen banget Ada ruang jemur Yaudah akhirnya Dibiarkan pelong kayak gini Teman-teman Masih bingung juga sih Teman-teman Karena Untuk lemari aja Aku taruh disini Dua Karena pakaian tuh Udah gak cukup Kalau misalnya Aku taruh lagi Lemari dalam kamar Itu bener-bener Sempit ya Pastinya Semoga Kedepannya aku bisa Punya rezeki lebih Aku bisa punya Kamar satu lagi Disini Atau mungkin nanti Rumah aku bakalan Aku tingkat Teman-teman Gak tau ya Untung nextnya Tapi yang jelas Alhamdulillah Bersyukur untuk saat ini Sudah punya perlengkapan rumah Yang cukup Memadai untuk aku Kalian bisa lihat Disini teman-teman Meja makanku itu Lumayan besar Ini dari mertuaku Jadi aku cuma beli Taplak mejanya aja Ini aku beli di Lazada Teman-teman Kalau gak salah Ini pengirimannya Dari luar negeri Dan untuk Bangkunya sendiri Aku udah pernah review Di produk Ikea Karena bangkunya itu Adalah produk Ikea Teman-teman Jadi kalian bisa Langsung cek aja ya Di review produk Ikea Yang udah pernah Aku buatin videonya Alhamdulillah sekali Teman-teman Bersyukur Sudah punya rumah sendiri Dan sudah punya Perlengkapan rumah Yang alhamdulillah Cukup memadai Untuk aku Untuk barang-barang Yang ada di rumahku Memang adanya Seperti ini Teman-teman Alhamdulillah Bersyukur ya Semoga nextnya Aku bisa buat Kamar teman-teman ini Yang aku pengen banget sih Mungkin di Lahan ini Di tempat ini Aku bisa Beli Meja Makan yang Ukurannya lebih mini Jadi bisa menghemat Tempat juga Atau mungkin Nanti aku bakalan Tingkat rumah aku Aku gak tau Yang jelas Disini aku juga Masih bisa taruh Lemari aku Dan juga Aku bisa taruh juga Tempat handuk Dan juga ada Stroller anak aku Jadi memang Lumayan luas sih Kalau dijadiin Kamar Tapi kalau Dijadiin kamar Aku bingung nih Taruh barang-barangnya Dimana Semoga next Ada ide untuk Buat kamar Mungkin ukuran mini Yang apa-apa Yang penting Ada kamar lagi Gitu ya teman-teman Nah ini nih Aku pertahanin banget Kenapa Aku pengen banget Ada ruang jemurnya Dan ini yang juga Aku udah pernah review Aku udah pernah Tunjukin ke kalian Laundry room aku Dan juga toilet Kalian bisa langsung Cek aja ya Selengkapnya Di video aku sebelumnya Teman-teman Untuk kamar mandi Masih biasa ya Kamar mandi Dengan Toilet Jungkok Teman-teman Untuk selengkapnya Kalian bisa langsung aja ya Cek di Video aku sebelumnya Di laundry room Dan juga toilet aku Untuk melihat Lebih detailnya Teman-teman Terima kasih telah-teman 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 Teman-teman Yang sudah tonton video aku dari awal Sampai akhir Dan terima kasih juga Buat kalian yang sudah subscribe channel aku Dan yang sudah selalu support channel aku Semoga videoku kali ini Juga bisa bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman Semua di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-teman